Halo sahabat youtube, balik lagi di channelnya Bang Andi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Daftar pemain timnas Indonesia yang cedera jelang duel FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina bertambah panjang dengan tumbangnya Sain Patinama. Sain Patinama mengalami masalah pada kaki kanannya. Ia mengalami cedera tersebut ketika membela klubnya yakni Viking FK melawan Frederikstad dalam piala Norwegia 2023 di Frederikstad Stadion, Kamis, 8 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Patinama tiba-tiba ambruk setelah berduel dengan pemain Frederikstad pada menit ke-76. Back berusia 24 tahun itu sempat mencoba melanjutkan pertandingan. Namun, Sain Patinama harus ditarik keluar pada menit ke-79. Ia kemudian digantikan oleh Jan-Erik Delanlay. Cederanya Sain Patinama menyusul dua pemain timnas Indonesia yang lebih dulu tumbang di klubnya masing-masing. Sebelumnya sudah ada Sadil Ramdhani dan Jordi Ahmad. Sandi Walsh juga mengalami cedera. Back Cafe Mechelen di Liga Belgia itu berjalan pincang sesudah berlatih bersama timnas Indonesia di Surabaya pada Rabu, 7 Juni 2023. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari PSSI, Patinama harusnya akan bergabung dengan timnas Indonesia pada 12 Juni 2023 setelah partai terakhir Viking FK di Liga Norwegia pada 11 Juni 2023 sebelum libur FIFA Matchday. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!